Dalam rilis yang dikeluarkan Badan PEOM menemukan 3.500 item produk pangan dalam kemasan tidak memenuhi kebutuhan dengan nilai keekonomian mencapai 5 miliar rupiah. Jenis pangan yang melatih masa kadal warsa menjadi temuan terbanyak dalam intensifikasi pengawasan pangan tahun ini dikarenakan produk pangan ini meningkat untuk dijadikan parsel. Lalu perhatikan dengan cekik, lihat kemasan, apa dalam kondisi baik. Kedua, pastikan memiliki izin edar karena itu melalui evaluasi kami atau tidak, kalau tidak itu berisiko. Ketiga, adalah masa kadal warsa. Jangan sampai melewati masa kadal warsa. Temuan kali ini didominasi kadal warsa sebesar 63 persen, betul? Makanan tanpa izin edar ini didominasi berasal dari negara Malaysia, Cina, dan Taiwan yang masuk melalui pelabuhan tidak resmi dan perbatasan antar daerah. Badan POM menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan teliti membeli serta mengkonsumsi makanan dan minuman import tanpa izin edar dan melewati masa kadal warsa. Baik Tohir Lambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.